Media sosial beberapa hari terakhir diramaikan dengan fenomena idul adakor yang isinya rata-rata video sapi atau domba yang kabur saat hendak disembeli. Nah yang satu ini bukan soal hewan kurban tapi pemirsa yang kabur, tapi pencurian yang rasa-rasanya bisa juga dimasukkan ke dalam list idul adakor 2024. Tambah lagi di pemirsa tampaknya daftar idul adakor 2024. Ada seorang ibu-ibu terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian daging kurban. Yang membuat geleng-geleng kepala adalah aksinya ini ternyata ia lakukan bukan hanya di satu rumah. Melakukannya ternyata di beberapa rumah warga lain. Perisikan pencurian daging kurban ini terjadi di Desa Duku Tegah, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Tibur pada Senin kemarin. Saat menjalankan aksinya, pelaku mengendarai sepeda motor sambil melintas di rumah warga yang menjadi target. Begitu melihat daging kurban ada tergantung di pagar rumah, pelaku langsung turun mengambilnya. Lalu kemudian kabur tanpa merasa bersalah. Meski aksi pencurian ini sudah beberapa kali terjadi, kepolisian setempat mengaku belum menerima laporan dari warga.